Terima kasih. Kemasukan itu dalam malah bahaya, kayak gitu. Nah, jangan ditiru ya, membersihkan telinga kayak cara yang tadi itu. Karena bukannya malah jadi bersih telinganya, malah bisa berakibat fatal buat pendengaran. Jangan dulu lagi, beneran? Iya deh, kayak lebih aman cari ke dokter aja ya. Nggak usah dibersihin, beneran. Telinga bagian tubuh yang berfungsi untuk mendengar ternyata juga memproduksi kotoran atau geta telinga yang bertekstur lengket dan dinamakan serumen. Serumen berfungsi untuk menyaring kotoran sekaligus menjaga kelembapan telinga. Telinga yang kering atau memiliki sedikit serumen biasanya lebih sering terasa gatal. Aroma khas pada serumen juga tidak disukai serangga dan bisa menjaga serangga masuk ke dalam telinga kita. Sayangnya, sebagian besar masyarakat menganggap serumen adalah kotoran telinga yang harus dihindari. Inilah yang mendorong kita membersihkan telinga dengan cara mengoreknya. Biasanya sih di bersihnya pakai kuku ya, pas lagi mandi gitu kan, di bagian luarnya aja sih. Tapi kayak secara halus gitu, jadi nggak kasar-kasar banget. Soalnya kadang perang juga sampai berdarah juga. Biasanya tuh pasien kanten batnya tuh yang bulat, jadi bukan yang runcing, yang bulat, terus kayak diputer-puter aja. Itu di bagian luar-luar aja, di dinding yang ini. Secara medis, telinga memiliki kemampuan alami untuk mengeluarkan kotoran yang masuk. Justru menjadi berbahaya jika telinga dibersihkan sendiri dengan media tertentu seperti kanten bat. Kotoran justru beresiko terdorong ke liang telinga lebih dalam sehingga berpengaruh pada pendengaran kita. Pada beberapa kasus, membersihkan telinga dengan alat tertentu tanpa bantuan tenaga profesional juga dapat mengakibatkan infeksi hingga peradangan. Bukan hanya dengan kanten bat, tapi juga dengan pengorek kuping dari bahan logam hingga yang elektrik. Kalau kita pakai alat, bisa saja dia lebih masuk lagi. Kalau dia lebih masuk lagi ke dalam, berarti tambah sesah dikeluarkan. Karena waktu orang itu mengeluarkan, dia kan blind. Artinya dia kan nggak bisa lihat kan. Beda dengan misalnya dokter THT yang membersihkan dengan lampu dan mata. Dia tahu sejauh mana dia harus ngambil. Kalau sudah luka, berarti ini liang telinga kita tidak stereo. Banyak bakteri atau kuman di situ. Serumen memiliki beberapa jenis. Ada yang lunak, ada juga yang keras dan jendrung dapat menyumbat liang telinga. Jenis kasus serumen yang keras inilah yang biasanya membutuhkan bantuan dokter THT untuk membersihkannya. Nah, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan telinga kita, ada beberapa tips nih. Yang pertama, hindari mengorek atau membersihkan telinga sendiri dengan media apapun. Kedua, batasi penggunaan earphone. Jangan lebih dari 60 menit. Beri waktu pada telinga untuk beristirahat sekitar 5 menit sebelum kembali mendengarkan musik. Dan juga batasi volumenya, maksimal 60 persen. Karena suara yang terlalu keras bisa merusak telinga. Terakhir, jangan ragu untuk ke dokter THT jika Anda merasa ada masalah pada pendengaran. Jangan coba-coba untuk mengatasinya sendiri. Dan meski tidak mengalami gangguan, sebaiknya tetap lakukan pemeriksaan rutin ke dokter THT setiap 6 bulan sekali. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Gea Clarissa Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur